Sebenarnya ini sudah menurut saya juga nyalain tradisi dan kultur-kulturan wilayahnya meskipun kalau lalu luka. Ini menyangkut perangan-perangan, biar menyangkut sesuatu nasi. Nah, kemudiannya Yasin Musaji juga membentuk secara rasmi lembaga di BPN itu pada hasil utama Makassar ya. Makassar itu lembaga Lesbumi itu secara forman itu. Satron menjadi ketua lagi. Nah, ini yang kemudian mereka gilirkan sama Alimwan Fals dan kawan-kawan itu. Termasuk ada dukungan dari Cairan Condition. Sama perlakuannya. Tapi Jawa Timur kemudian bikin aktivitas-aktivitas yang berbeda dengan sana. Sehingga jalur kombinasi ini enggak ada. Nah, baru hasil pukamar Jomba yang kemudian di Abu Sunyoto menjadi ketua BPN ini. Ini yang ada aktivitas, kombinasi ketahuan. Nah, Jawa Timur meskipun enggak ada instruksi atau apa-apa kan tetap ada aktivitas. Tapi semua kita bisa menyaksikan sampai sekarang aktivitas yang enggak ada instruksi pun jalan. Nah, sekarang ini enggak bisa melihat karena kacamata saya ketinggalan. Saya perlu mengajak teman-teman di sini untuk berpikir soal orang. Tadi orang yang taksi dari Lesbunli. Karena tadi kesulangan antara Lesbunli yang serata kerja di Pasuruan, kemudian dalam resitensi di realitas Jawa Timur. Di Jawa Timur, kalau tadi itu, kalau sebelumnya Lesbunli itu menjadi badan, ya saat ini juga enggak ada sekitar manus. Jadi di zaman-zaman yang tidak kalit itu enggak ada sekitar tanam. Tapi jalan itu ada. Yang panam jelas itu hanya seperti ansor, patah, yang muslimah itu jelas banget. Tapi Lesbunli tidak ada sekitar sebagai badan ekoran. Tapi memang ada adik-adik, itu yang kami belajarin dalam konteks sejarah. Nah sekarang, sebenarnya Lesbunli, kalau kita amati dari lembaga-lembaga pertama, itu ada lembaga yang bisa dibayangkan sebagai pinta. Atau lembaga tanggi pemikiran yang nanti akan memberikan masukan terhadap penurus. Di masing-masing, ya kan? Kalau tinggal pusat, ya menurut ketika itu, milahnya dan ketawa sampai ke depan. Ini sebagai tanggi pemikiran terhadap masalah-masalah di bidang kebudayaan. Otomatik, buset itu juga memotor kesenian dan yang setelahnya kebudayaan secara umum. Nah, maka sebenarnya, ini yang harus kita pikirkan sekarang. Apakah ini menjadi tanggi pemikiran yang nanti memberikan masukan kepada masing-masing penurus di tingkatan masing-masing atau berjalan sendiri? Nah, kalau berjalan sendiri, itu sangat berhubungnya untuk menjadi badan ketolong itu kan juga gak apa-apa. Karena itu usulan-usulan paling bawah, ini lah ya, kita tidak menjadi tradisi BNB. Kalau bawah sudah selesai untuk bikin, pantes tanggal itu bagi badan ketolong sebagai tanah di bumi untuk masalah-masalah sepanjang. Ini yang harus kita pikirkan sekarang. Jadi, reorientasi yang saya masukkan adalah bagaimana mengumpulkan masing-masing eksistensi bumi di masing-masing tingkatan. Kapan memberikan penguatan dan masukan-masukan, sekaligus, dan aktivitas di masing-masing daerah. Ini karena kita tidak harga yang berjalan. Ini ada teman yang rumah saja. Oke, tak tahu apa? Itu macam ada aktivitas yang berbeda dengan Surabaya. Saya pernah disini mantan, ya kok saya pernah mantan Surabaya. Yang diamanan untuk Surabaya, ini karakteristik ya. Hanya saat itu hanya bagaimana kalau jurni ditambah dan kemudian memberikan satu gambaran bagaimana bagaimana unsur kecidayaan yang men-support aktivitas itu. Nah, di daerah lain itu sebenarnya kita bisa memikirkan bagaimana kekuatan dan istilahnya potensi. Masing-masing ini kan punya problematika dan kulpunnya berbeda. Nah, ini jadi kekuatan kita, aktivitas itu pun tidak bisa dijokirkan dari atas. Masing-masing ini bagaimana kita, kultur yang kita ada di lingkungan kita ini, kita terus berperan untuk mengunuhi-muli dan memelihari dan memunculkan. Tetapi tetap ada bagaimana menjaga nilai-nilai, nilai-nilai pesan-kepesan krenat itu. Jadi kita tetap mempunyai tugas yang selama ini kita sebagai adagium kepada alat-alat ini. Soalnya walakuni, kutubi, 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 kutubi. Kutubi, 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 kutubi. Nah, ini proses penelitutan kutubi ini panjang sekali. Pasir itu pernah berbicara. Bah, kenapa ini kok tidak dibanam kan? Seperti ini. Sekarang jadi lembaga. Loh, ya. Semua minggu yang dibanam. Melayu ini mengalami lagi jari. Jadi kuantum sekali. Wah, ya. Bisa dibuktikan ketika les bulim muncul pertama kali. Yang produk baru ini ya. Yang munculkan produk baru ini. Itu memang seperti itu. Yang namanya lembaga ini kan. Apa itu pintanya itu. Jadi sebagai pemikir. Sebagai pemikir dan juga sebagai kreator. Jadi sebenarnya kita itu sudah enak diberi kesempatan sama NU itu. Tapi kalau sebab Masyokat, nggak harus 100% memberikan input kepada NU. Ya kan ya akupitaso. Katanya dia berkerasin. Itu sudah bagus daripada, daripada kita. Karena Bano itu, ya namanya Bano itu kan. Misalnya orang per orang. Ngitungnya manusia, bukan kelompok. Apakah les bulim ini mampu untuk dijadikan Bano? Misalnya disitu. Karena apa? Kalau les bulim ini lepas dari NU, maka 80% rohnya ini hilang juga. Bisa sampai namati aja. Ketika kita bangun tidur, bangun tidur, tidur lagi dan sebagainya. Aktivitas PRN kita kayak apa? Itu bisa kita rasakan. Dan itu perlu NU, perlu terhadap kekir les bulim ini. Karena nggak mungkin dia-dia ini ngerti tentang sifat terjang senikmahan, terus atau karya-karya mereka dan sebagainya. Terus masukan-masukan tentang pertumbangan seni dan budaya yang ada di YP itu, di Jawa Timur itu khususnya. Makanya kenapa ketika diperboleh 2 kemarin itu, diputuskan bahwa les bulim ini tetap sebagai lembaga hutan Bano. Jadi menolak, dan itu yang menolak itu bukan kami. Saja. Saya yang memberikan masukan itu. Ketua Ketua PCNU, itu yang apa itu, yang menolak untuk dijadikan Bano. Kawatirnya apa sih? Kawatirnya les bulim ini jadikan Bano. Yaitu tadi. Kawatir kalau kehilangan arah. Gerak-gerak seniman itu. Karena mengandungnya seniman itu, melayani ngeleng-ngelai kiai, ngeleng-ngelai ulama. Ini yang akhirnya bahaya. Sekarang aja sudah kita bisa lihat. Daya-gaya seniman-seniman harus bunyi. Wis daya kaya bumpul. Nek pakaian, wis kaya mohon iku. Banyak kaya kunyain trik lah. Bukan itu yang kita butuhkan itu, yang dibutuhkan itu adalah pemikiran. Bagaimana membangun strategi, membangun peradaban, membangun kebudayaan, membangun kesenian di wilayah masing-masing. merangkul masyarakat di luar enko, di luar nabunyi. Masyarakat agangan itu berlalu kita rangkul. Tapi kalau kita jadi Bano, maka yang muncul adalah ego. Egoisnya yang muncul. Individunya atau egois organisasinya dan sebagainya. Ini bahaya. Padahal enko juga seperti itu. Enko ini lebih kurmanis. Jadi dasar-dasar pemikiran konferensi konferensi gimana ini seperti ini. Saya kira itu Pak Adil. Bos, monggo bos. Ya, Pak. Bos, saya kira perlu jangan lupa masakan aja, jangan lupa respon ya. Misalkan setuju atau tidak setuju, kita memperkelakan. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adil, Pak Adil, Pak Adil, Pak Adil, Pak Adil. Sebenarnya kalau dikatakan setuju atau tidak setuju, saya tidak setuju. Karena apa? Mohon icin. Saya mereview kembali bahwa ada pendapat di barat itu mengatakan bahwa kalau ingin menghancurkan Indonesia, cukup tiga. hancurkan budayanya, putuskan dia dengan garis penuhurnya, dan ketika hancurkan pengudahnya, itu mendapat di barat. Dan itu diperantehkan oleh Belanda. Karena negara yang awalnya ingin infiltrasi ke Indonesia dalam sejarah adalah Mongolia. Mongolia tidak berhasil karena dipermalukan oleh raja-rata negara dengan diacok kanan, putusannya, kembali ke sini sudah berubah jadi macam lain. Kemudian Portugis dan Sepanyol, mereka juga gagal. Belanda mempelajari. Sehingga tiga itu diterapkan oleh Belanda. Sehingga Belanda 350 tahun menguasai Indonesia. Belanda. Belajar dengan itu, saya pribadi berpendapat. Plus booming ini adalah ciri daripada Eko. Kita ketahui bahwa 90% lebih masyarakat Indonesia adalah Muslim. Dan Muslim di Indonesia adalah Ahli Sunawal Jamaah. Ahli Sunawal Jamaah di Indonesia identik dengan Atul Turku Lama. Sehingga penguatan karakter dari masyarakat Indonesia kayaknya lebih mengenai di Eko daripada yang lain. Penguatan budaya di Eko kayaknya lebih menyentuh daripada yang lain. Apalagi sekarang penguatan budaya oleh Presiden Joko itu itu dibangkitkan kembali tujuannya untuk meradikalisasi, kiranya itu mungkin pendapat dari kami bahwa lebih baik mungkin Lesbubi tetap di Naltotul Pulama. Yang kedua, logo Lesbubi sendiri sudah ada tulisan Naltotul Pulama. Kalaupun dijadikan banong apakah dihilangkan atau itu pulangkan itu. Sekali lagi, mohon maaf mungkin itu pendapat saya yang fakir. Intinya kita kembali ke kita bahwa Lesbubi lebih baik di Eko. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tormaten Malak tepatnya di Heidenisi Mawzari lawan tumpah saya teripakis tetangga dengan dia yang terus 5 hari sebelum secara istri tau ini mulai 5 hari yang lalu kami coba sowat kepada beliwanya dan persis seperti yang disampaikan oleh pengadari kita kepada soweri kemarin kami menemani teman dari Mediu Kota Tersebut di Mediu Kota divinya setengahnya kami rontot keberantan dengan hasil pakor di Propolibir Skrwil 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 karena menelit sejarah pergerakan apapun terutama di Nantotulululama itu mesti mulai dari Jawa Timur kami mencoba untuk mundur sejena kami masih ingat betul ketika terutama 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 awal berdiri adalah ikatan pelajar NU terus menjadi ikatan putra itu juga apa itu istilahnya melalui perkembangan yang sangat lama sehari hingga muncul kembali kepada ikatan putra itu ketika kongres di Maros Maluku karena waktu itu kami ada di Kabupaten Malam juga di keuangan akhirnya diputuskan di Asal Marji Surabaya saya masih ingat betul ketika pendalamnya Mbak Miyai Asimuzati Ibnu mulai gak belum kembali kepelajar mendingan keluar saja dari badan tutup saya masih ingat betul waktu itu di lalunya di Al-Uqam Cenggerayang Bapak begitu pula ketika kami soalan kepada Ya Agus pertanyaan Ya Agus Pak Ngaput kiai-kiai itu rompoh tentang kesunggian karena beliunya seperti Pak Ngaput jadi kalau kita melihat sejarah pergerakan Nahgota ulama dan badan utonomi itu itu menjadi yang menjadi tragis kalau kita di Jawa Tidak utuh tidak satu komando kalau daerah-daerah yang lain saya yakin akan mengikuti Jawa Tidak karena kalau aku pergerakan Nahgota Tidak adalah basisnya di Jawa Tidak yang pertama yang kedua kalau dari lahirnya saja lesbumi ini bukan lembaga terus menjadi lembaga ini kan menjadi pertanyaan besar ada apa kalau tidak dari awal mula berdiri tokoh-tok sentral artis dan sebagainya ini ini luar biasa lah momentum ini sangat sinergia apa yang disampaikan dengan teman kita kontrentan hari ini memberikan apa istilahnya itu perhatian yang sangat luar biasa terhadap seni budaya kearifan vocal yang ada hidaya kita masing-masing sementara itu terima kasih baik matur suun atas respon dari malang dan dari Surabaya dari Surabaya menginginkan bahwa lesbumi itu tetap menjadi lembaga sedang dari malang itu menginginkan hasil mukernas di pangguruan itu tetap untuk diajukan ke kamar menjadi badan otonom dari pengurus wilayah pada tempat ulang sesuai dengan hasil muskabuil yang saat ini sedang divinalisasi itu memang memutuskan seperti itu dan keputusan ini tidak ujuk-ujuk kemudian diputuskan yang justru memandani hasil keputusan ini adalah Ketua BW Lesbumi Jawa Tengah dan itu kemudian diamini oleh peserta Sidang Komisi Organisasi jadi tentunya nanti Kinonot bisa menyampaikan kepada Lesbumi Lesbumi di Jabang BC Lesbumi terkait dengan keputusan ini bagaimana diskusi-diskusi di forum Sidang Komisi itu kemudian dibawa ke BW Walaupun Pak Agus Sunyoto sudah timpon sama Kemar Suki dan masalah yang lain terkait dengan keberatan terhadap hasil Musker Wil tentu itu akan kita jadikan pertimbangan untuk kita putuskan apakah hasil Musker Wil ini kemudian kita segera kirimkan ke BBNU sebagai rekomendasi hasil Musker Wil bahwa BMS Bumi tetap ada di lembaga atau seperti apa ini tentu masukan-masukan dari forum semacam ini menjadi penting maka dari pengurus wilayah yang ada di pula Majabat Timur tetap akan memfinalisasi hasil Musker Wil itu yang akan kita kirim menjabat-jabat ketika ada masukan-masukan yang berbeda atau yang lain terkait dengan keberatan dan lain sebagainya tentunya ada argumen-argumen yang sendiri yang harus disampaikan dari baik dari cabang maupun dari pusat misalnya karena mukernas kemarin kan tentunya dihadirkan oleh BCB apakah BCM itu suara semua terhadap kebutuhan mukernas atau hanya segelitir orang saja yang memobilisasi untuk menjadikan merupakan sebagai badan otonom dan ini tentunya akan ada perjalanan yang banyak karena apa tanggal kira-kira bulan peguar yang datang itu ada munas dan kompes di sana Maret Maret itu ada munas dan kompes di sana dan di sana akan digodok keputusan-keputusan dari BWN Jawa Timur terutama juga hasil dari muskarwil BWN Jawa Timur yang kita sampaikan pada forum forum musawar nasional musawar besar munas musawar nasional ulama dan konferensi besar ini nanti di sana akan digodok dengan matang apakah usul yang di peles bumi menjadikan peles bumi yang di banong itu disetujui dalam kompes itu kalau bicara organisasi kompes kalau bicara basur masyarakat di kompes disetujui atau tidak kalau tidak maka cash untuk dibawa ke muktamar sangat sedikit sekali karena materi muktamar itu dihasilkan dari materi yang disepakati di musawar nasional ulama maupun konferensi besar yang dilaksanakan di saran 2020 atau marah 2020 yang akan datang yang terdikin dilaksannya bagaimana karena yang mengawali usul keputusan muskarwili itu justru dari ketua Riz Bumi Jawa Timur catatan-catatan dari pertemuan ini penting bagi Bumi Jawa Timur untuk memutuskan selanjutnya jadi seperti itu Pak G terima kasih jadi ini masuk kekodok keputusannya saya kira pengurus wilayah itu tidak akan secara sumber untuk menghasilkan satu keputusan yang masukkan dari teman-teman saya kira akan memberikan penguatan argumentasi yang akan diatukan untuk kebetulan yang seluruh 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 wilayah yang saya punya tambahan keputusan di Riz Bumi di Riz Bumi di masing-masing kalau secara kurpunnya Banom itu kan masing-masing punya tingkatan di cabang terbentuk di cabang cabang kemudian di respon oleh MWC sampai kalau ada Rakti dan Rakti ini Riz Bumi di Jawa Timur tidak semuanya punya Riz Bumi dari 44 cabang itu tidak semuanya punya nah 45 sekarang ditambah Pak 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 akhir jadi apakah ini bisa menjadi sarat rukun untuk itu sebagai orang yang banyak menggeluti di sejarah NK menurut saya kok sarat rukunnya belum terpenuh sehingga apa yang dihasilkan dari musyawara kerja TWNK di Pai Cong itu sudah merupakan fakta dan alasan yang real untuk menyuarakan kepentingan wilayah Jawa Timur di Jawa Timur sebagai panometer itu belum terbentuk dari apalagi di daerah-daerah yang seperti di Sumatera Jawa Tengah aja belum seburunya juga sama apalagi Jawa Barat apalagi juga di Papua itu jadi sesuatu yang sulit kita bayangkan dan utopi untuk kita lakukan saat-satunya karena itu menurut saya PP LS BUMI sekarang istilahnya PB LS BUMI PBN atau PB LS BUMI saya agak PP PP pemerus mas 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 cuman mereka sedangkan rindangkan biar keren ya BPN itu saya kira LS BUMI N itu sudah di kok karena ini komodit pusat nah itu saya membatalkan untuk menjadi menjadi badan autonom kalau PMI ini bukan jelas juga masing-masing cabang juga ada dan salah terukunnya untuk berapa wilayah harus terbentuk kepenurusan itu anggotanya jelas nah di LS BUMI ini ini lembaga bukan lembaga seni budaya bukan bukan mewagai seniman budayawannya beda istilah dengan sebenarnya ini yang kita kita pahami sehingga argumentasi untuk tidak menyetujui LS BUMI menjadi autonom saya cakap sudah sangat rasional dan faktual menurut saya ini nah ini yang nanti mudah-mudahan secara aril dari PWA aku mengakomodasi seluruh pemikiran yang ada disini apapun yang setuju dengan argumentasi yang berbeda tapi tidak menyalah-nyalahkan biaya saya dulu pernah diingatkan oleh beberapa biaya juga karena fakta-fakta perjuangan biaya tidak ditutupi artinya biaya-biaya itu karena eklah dia tidak menonjolkan diri nah itu saya agak berontak saat itu dan biaya-biaya saya salah penyakit dan menjadikan saya untuk apa yang saya katakan itu sebagai school adab dan istighfar kemudian saya tidak mau menyalakan karena itu memang keikhlasan yang juga di di perubahan perusahaan keikhlasan saya kira kita juga tidak bisa menyalakan opi yang di soal budaya maka tugas dari orang-orang yang paham budaya di usbun itulah yang menikirkan itu sehingga tidak tidak ada intervensi atau kata-kata sebagai bagian dari karakter enko tetap menjaga adat istiadat atau adat yang berlaku di dunia sehingga tidak menyalakan keikhlasan saya kira itu ya jadi begini saya tidak tidak dalam kapasitas untuk setuju atau tidak persoalan status kalau bicara dalam konteks seribu daya saya tadi sempat sedikit kaget ya kalau kayak Agus sampai menantakan bahwa biaya itu lebih opo soal justru kalau menurut saya sebaliknya bahwa biaya itu adalah epicentrum dari seribu daya ya kalau Pak Agus menantakan bahwa biaya itu tidak itu saya mungkin bisa protes kalau orang-orang yang bisa saya saya ada diskusi itu satu yang kedua bahwa seni budaya itu bagian dari kreasi imajinasi yang tidak bisa dikatakan kalau kita bicara bangun nah sekarang persoalan yang dikatakan kalian sudah sejata orang-orang seni budaya itu diatur dengan struktur ansip nah ini perlu dibikin kan boleh tidak bisa bisa membentuk sebuah struktur organisasi secara ansip itu mungkin masuk akal dan bisa dibangun tapi kalau kembali lagi kepada persoalan kreasi imajinasi itu tidak bisa dibatasi imajinasi itu tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dilarang nah cuma persoalannya teman-teman lesbumin itu punya kiritas keemkuan produk-produk kiritas keemkuan itu sudah dimiliki belum itu satu yang kedua kebudayaan kehidupan berbudaya di Indonesia maupun berkesenian di Indonesia yang tidak punya kiritas keemkuan itu mampu ditari oleh teman-teman lesbumin untuk bisa menjadi punya kiritas keemkuan belum kalau gitu di garis dulu kalau itu sudah dan kalian sudah punya ibu argumentasi itu mari kita diskusi kalau belum maka memulai saya baik-baik kita berjalan ini saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak dan saya kira ini sudah mendekati di Madrid ya terakhir terakhir sedikit saja sedikit mau ya kamu mau namanya 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 Pak 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 kami matur dengan apa ya kami rasakan di jalan NKU Wabarakatuh itu masih belum tuntas mencegah di atas bumi dengan kepolongan apa istilahnya di kepolongan struktural itu masih belum tuntas Pak saya ketua ranting di tempat saya saya ketua ranting sampai itu ketika kita coba mempengi kearifan budaya lokal wabarakatuh wabarakatuh kita mau realitas di lapangan yang paling bawah karena grassroot pergerakan kita telah rampil jadi kalau kita punya acara rutinitas seperti gerbuk deso gitu ya kita ngambil dari satu mata air satu ke mata air yang lain coba ikan-kira itu ditingkatkan kita masih belum tuntas padahal kita mencoba untuk menerjemahkan sepaling ranting kita mencoba untuk terjemahan itu jadi di dalam tubuh NU sendiri juga masih berlutut untuk mensinergikan mesbuki ini makanya kami tadi matur dengan keadaan yang di grassroot bawah itu seperti itu makanya panggapun mungkin butuh volume-volume lain supaya di jajaran NU sendiri juga sinergi dengan pola pergerakan pesunya atau buah ini kami menggarisbawahi pendapat yang terakhir sehingga tidak ambil gue faktanya yang tadi disebutkan bahwa di tingkat terbawah aja belum masih ada kesenjangan terakhir yang terakhir Terima kasih.